novel yang hanya secari kertas yang tadinya untuk merekam kenangan kan yang aku tulis karena aku ingin meluapkan rindu dan aku bilang pada saat itu Bang Amr tuh pengen banget namanya dikenal banyak orang, pengen banget 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan dia pengen banget namanya tetap hidup dan aku cuman bisa berusaha hanya di buku dan aku gak tau bahwa ternyata ada tangan-tangan lain yang membantu aku untuk mewujudkan mimpi aku untuk menjadi besar lagi jatuh, jatuh Bang, semua tuh di belakang semua ketawa semua ketawa semua, gak di cut-cut karena buah ada lagi 5 menit, belakang ketawa ketawa non-stop Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah hari ini senang banget karena di rumah yang sederhana ini kedatangan teman-teman saya Brian, Ke situ juga keliatan ke Brian kamu gak paidah gak, 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 gak apa-apa senang banget karena pada hari ini di rumah kedatangan ada Zira Zira kelihatan kok itu kamera kita Zira tenang aja ada Zira, ada Yasmin, ada Brian juga sehat semuanya Sehat Senang banget dari kesini langsung dikasih makanan yang banyak Alhamdulillah Jadi Alhamdulillah Walaupun gak seenak masakannya papahnya Brian Papahnya Brian chef profesional Chef-chef yang ada di hotel Papahnya Brian tuh enak banget makanannya Hari ini Zira Yang kedua kali Zira datang ke rumah Koki Ini vlog Waktu Zira pertama kali datang Sama Almarhum Amr Nah berdasarkan Dari vlog itu Ternyata itu menjadi salah satu adegan Yang dibawa dalam film 172 Days Jadi mereka semua ini adalah cast dari Film 172 Days Ada pun kalau Brian pertama kali ke rumah Koki bener kan ya Yasmin juga pertama kali Kemarin suami ketemu Yasmin disini katanya Di Bintaro sini katanya Iya gak sih? Iya gak sih pak? Iya bener Iya ternyata gak jauh-jauh ya Ada di area-area permainan ini ya Baik Sehat kalian? Sehat Sehat Masya Allah Senang udah ngeliat Brian Pertama kali ketemu Brian di film Meridu Cahida Amstel Sekarang Brian main film lagi Dengan masih bertema religi Sebelum kita ke Brian sama ke Yasmin Pengen ngobrol-ngobrol dulu sama Zira Karena Zira adalah yang menjadi pemain asli Pemain asli ya dalam kehidupan nyatanya Zira bersama dengan Armahun Amr Dan kemudian ketika Almarhum Amrnya gak ada Allahumma sallahu wa rahamhu wa afi wa fanhu Semoga Allah mengampuni beliau Allah mengasihani beliau Amin amin wa rabbi alamin Akhirnya Zira menulis sebuah karya Yang pada akhirnya difilmkan Dan Kauki adalah orang yang Baca bukunya Zira Nangis Dan kita bedah buku bareng-bareng Dan itu bedah buku pertama aku Bareng Kauki Iya Zira ingat gak ya Allah Zira Kauki nangis di mobil Dan akhirnya kita bedah buku bareng-bareng Itu masih dalam suasana yang Penuh dengan air mata sih sebenarnya Zira gimana nih rasanya Akhirnya karya Dari hati yang penuh cinta Ya Allah Bangga banget ya Maksudnya Karya yang ditulis Dengan penuh kenangan Penuh cinta Penuh air mata Penuh penghayatan Tidak hanya Terabadikan Di tulisan Tapi juga pada akhirnya Menjadi sebuah film Gimana Zira Ini bukti cinta banget gak sih Zira Kayak bukti cinta Iya Perasaan Zira sebenarnya unik Kauki Karena Zira gak tau bahwa Novel yang hanya Secari kertas Yang tadinya untuk merekam kenangan kan Yang aku tulis karena Aku ingin meluapkan rindu Dan aku bilang pada saat itu Bang Amr tuh pengen banget Namanya dikenal banyak orang Pengen banget 10 tahun ke depan 20 tahun ke depan Dia pengen banget Namanya tetap hidup Dan aku cuman Bisa berusaha Hanya di buku Dan aku gak tau Bahwa ternyata Ada tangan-tangan lain Yang membantu aku Untuk mewujudkan mimpi aku Untuk menjadi besar lagi Dari buku menjadi sebuah film Makanya perasanya tuh unik Tapi bahagia gitu Iya paham Kayak Kayak buka Buka luka lagi Tapi bahagia gitu kan Iya Walaupun aku Pas melihat mereka Apa namanya Shooting di beberapa tempat Apalagi pas shooting pernikahan Pada saat itu Aku ngerasa Aku ngerasa Kayak Aku ngerasa Ngelihat mereka tuh Wow Aku ngerasa Rekaman ulang Terjadi gitu Di kepala aku Kayak Sesuatu yang pernah Terjadi di hidup aku Ada lagi Di depan mata aku Itu Jujur bikin Aku Jantung aku Bergetar hebat Dan Jujur Setelah trailer ini keluar Aku jadi sering galau lagi Aku sering Jadi suka Mengenang lagi Mengenang lagi Baca-baca buku lagi Nonton video Barang dia lagi Kayak Wow Itu psikologisnya Luar biasa sih Iya Unik perasaannya Kayak Aku senang Tapi Tapi sakit Aku juga sakit Jadi perasaannya Susah untuk diungkapkan Tapi Yang pasti Dari segala rasa Itu aku bersyukur Aku bersyukur Keterlibatan Zira Dalam film ini Apa sih Zira kan emang penulis novelnya Setelah itu apa yang Keterlibatan Zira Dalam film ini Zira Melakukan apa lagi nih Mengawali film ini Atau mendampingi film ini Atau apa Di film ini Sebenernya aku kan Penulis asli Dan penulis skenario nya Disambung sama Mas Arci Tapi Mas Arci itu Banyak banget Komunikasi sama aku Oke Saat penulisan Apa namanya Naskahnya Kayak gitu Pas waktu sama Bu Hadrah Sebagai sutala daerah Sebagai sutala daerah Juga Kita banyak Ngobrol tentang Ton warna Sampai sebenarnya Apa Lokasi kamar Tempat kamar Dan warna Seprenya pun Sama seperti yang Asli Zira Kalau boleh tahu Maaf koki potong Kalau boleh tahu Adegan-adegan mana Yang diantara adegan mereka ini Yang Keliatannya asli banget Mirip banget sama dunia nyata Di part-part yang mana aja Jadi biar yang nonton Oh ini part yang asli Part asli itu Yang mana-mana aja Part yang mana Di part pernikahan Oke Part pernikahan itu Asli banget Terus Part akhir Part akhir Yaitu Pas Di rumah sakit Iya Di rumah sakit Di rumah sakit Zira ada pada saat mereka Beradegan itu Enggak Tapi aku udah Sebagian nonton Oke Dan itu asli Bener-bener mirip Suasananya Perasaan Mencekamnya Itu mirip banget Perasaan hilang arahnya Itu Sama banget Oke Oke Jadi Untuk teman-teman yang pengen tau Aslinya seperti apa Keadaan Zira pada saat itu Pada saat pernikahan Dan pada saat di rumah sakit Zira sebelum kita beranjak Kepada mereka nih Pada pemain-pemainnya Kalau kita ingin tanya Zira kan Menulis Dan kemudian Terlibat dalam komunikasi aktif Dengan sutradara Dengan Penulis skenario nya Bahkan sampai Pemilihan warna Dan segala macem Akhirnya Zira Nonton film tersebut Kita belum nonton Pemain-pemainnya belum nonton Mereka mau nonton Spesial nanti Post Premier Bersama dengan Pada penonton Sekaligus Melihat respon penonton Gimana ya Itu biasanya yang ditunggu-tunggu Pada pemain tuh Bisa nonton bareng pak Dengan teman-teman lainnya Dan mendengar respon mereka Seperti apa Itu ada Segala premier itu Bukan nonton film Tapi nonton Ya gimana ya Reaksi orang Nah kalau Zira kan Udah sempat lah Nonton Sempat nonton Nah ketika Zira Nonton semuanya itu Apa yang terjadi Pada diri Zira Pada saat itu aku nangis Nangis sejadi-jadinya Pada saat nonton itu Perasaannya tuh Kayak ada sesuatu yang pengen keluar Tapi aku cuma bisa nangis Itu cuma bisa nangis Makanya aku Bilang pada saat itu ke Bu Hadrah Makasih ya Bu Terus aku sempat ngomong ke Yasmin Sama Brian Terima kasih Udah menghadirkan Bang Amr Dan Zira kembali Karena emang disitu Kayak apa ya Ya Sesuatu yang pernah aku lakuin Bareng Amr itu Aduh Kayak kembali lagi Itu aneh sih perasaannya Sebenarnya Tapi Aku bersyukur Oke Oke itu dari Zira Ya Dari mulai ketemu Zira Sama Amr Dari mulai Zira awal kehilangan Amr Kita berdua buku bareng-bareng Sampai sekarang Karyanya udah difilmkan Masya Allah Melihat Zira yang dulu bahagia Dengan penuh cinta Di awal-awal pernikahannya Di rumah ini juga Terus melihat Zira yang penuh Dengan Kok gak gak lihat Zira Sedih terpuruk Di depan orang banyak Tapi kok gak ketegaran Pada masa kita bedah buku Dan sekarang Kok bangga Ngelihat Zira Ngeluarin karya Dan menunggu karya-karya berikutnya Insya Allah Dari Zira Kita menuju kepada Cas-casnya Yeay Pada pemain-pemainnya Sekarang kita menuju ke pemain-pemainnya Aku juga sebenarnya penasaran Setelah mereka setelah Terima kasih telah menunggu karya-karya berikutnya Ia Pengen-pengen tahu juga sih Dari Brian dulu ke Yasmin Dari Brian Apa yang memutuskan Brian dan Yasmin Pada akhirnya menerima tawaran film ini Ini kan termasuk film religi Kok gak tahu deh Yasmin Ini film religi pertama Atau Pernah sebelumnya Aku sempat main Radagia sebelumnya Jadi ini yang kedua Oke kedua Sama Brian juga yang kedua Brian kenapa memutuskan untuk menerima film ini Ada apa dengan skenario-nya Sampai Baca gak sih novelnya Novelnya gak Oke skenario-nya Ada apa dengan skenario-nya Sehingga memutuskan untuk Oke aku ambil Apakah karena Oh Amr adalah seorang anak dari Ustaz terkenal Atau emang tertarik banget sama ceritanya Malah Karena sosok Amr yang sangat Wow Kenal Amr gak sebelumnya Belum Tapi terus semua tahu beritanya ya Gimana-gimana Lihat Youtube Kamul juga Lewat-lewat Ustaz sering juga Amr Amr Itu jadi alasan utama Malah aku tadi nolak awalnya Oh nolak Baka karena takut berat Beban Bukan takut berat Emang bakal berat Oke Tidak mungkin Siapapun yang mainkan Amr Bakal dibanding-bandingkan gitu Dan dimana juga aku Pelajaran tentang agama Islam pun Belum sedang Ya aku ada perjalanan sendiri Yang mungkin Mbak Okit juga Jadi salah satu Yang pernah melihatnya Perjalanannya Jadi belum terlalu lama Belum ini Jujur itu aku butuh Berapa hari Ini mikirkan Ini gimana Ambil enggak ya Ambil enggak ya Salah satu orang yang Menyakinkan aku adalah Bu Hadra Bu Hadra Karena aku yakin Bu Hadra Pasti niatnya tulus Bukan hanya buat bisnis Tapi karena emang Dia ada cinta Bu ceritanya juga Akhirnya juga Fun fact Kita reading Aku belum ternyata kontrak Pas reading belum ternyata kontrak Aku enggak tahu Kenapa tuh Pas reading belum ternyata kontrak Aku enggak tahu juga Aku juga takut Ceritanya jadi Maaf Terlalu menggurui Karena-kadang emang ada beberapa Enggak semua Tapi beberapa orang niatnya Baik Tapi itu Malah berkemasnya Terlalu menggurui Terlalu berat Atau terlalu apa Dan salah satu alasan juga tuh Karena Zira sendiri Pas ketemu Zira Pas ngobrol sama dia Dari ceritanya dia Melihat Cara dia Omongin Sosok Amar Gitu segala Dan Video-video mereka segala Aku bilang Oh Ada sesuatu yang tiba-tiba Yang Aku ambil deh Tapi pada akhirnya Aku pernah ngomongin sebelumnya Aku pada akhirnya Buat film ini ya Terlibat film ini ya Karena Zira Karena Zira Makanya juga Bukan karena ceritanya Karena Zira Karena Zira Wow Karena apa Yang seperti tadi Zira ngomong Amar pengen Diingat gitu Dan makanya Pas kita membuat Sosok Amar ini pun Aku nanya si Zira Kamu tuh pengen Amar Seperti apa Amar di mata kamu Atau kamu pengen Amar di mata orang umum Yang tidak mengenal Dia di dalam rumah Atau apa gitu Setelah kita Ngobrol-ngobrol Oke yaudah Kayaknya aku bisa dilakuinya nih Aku gak tau hasilnya gimana ya Aku gak tau hasilnya gimana Ada beberapa moment pun Yang jujur Pertama kali Nyimamin 250 orang Itu Dek-dekannya minta ampun Itu latihan Buat nanti Kalau Brian nikah Udah udah gak Dek-dekan lagi Depan istri Dan anak-anak Kayaknya lebih Dek-dekan lagi ya Oh iya Kalau yang itu Masih bisa Kalau asik ya Aduh gak bisa Jujur pas adegan Itu adegan yang paling Bikin Brian Dek-dekan adalah Menjadi imam Imam sama akad Aku gak tau kenapa Aku pernah Akad sebelumnya Tapi ini akadnya berat banget Aku sampai diulang Dua Dua kali Oke Gak tau kenapa Beratnya maksudnya Karena Dek-dekannya Berasa Dek-dekannya Itu berasa Soalnya kan itu Emang rame orang Dan dimana ya Itu Ustadz-ustad Lumayan orang-orang Lumayan bernama juga Aku berasa kayak Aku nikah Beneran ya Gitu Berasa Berat itu Jadi emang Mainin ini emang Sungguh-sungguh Sulit Tapi salah satu film Yang aku senang Aku ambil Dan salah satu film Yang dimana Pas selesai Aku sedih Oh Senangnya kenapa Sedihnya kenapa Gak tau Ini salah satu syuting Yang Lega aja Syuting itu gak Misalkan kalau orang Kalo syuting sama aku Mereka tau Aku sering kayak kesel Kadang-kadang Bu Hadra aja Sampai ngomong ya Kamu disini beda Lebih adem gitu Gak tau Mungkin lebih adem Atau lebih kayak Ya udah Lebih adem Kita yang liat ya Iya Tahu kayak Pas itu main ini Enak aja Ya gitulah Tapi alasan utamanya Gari-gari Syira Sama gari-gari Bu Hadra Yang buat sedih Setelah film ini selesai Adalah Kan tadi Brian bilang Aku senang mainan film ini Tapi ketika berakhir Aku sedih Sedihnya kenapa? Karena kita juga Kehidupannya lumayan Jadi hidup seperti Amar Syirah Yang dimana kita ada Pesangkrennya Hari kita syuting juga Di Kayak Di Bogor ya Apa situ ya Puncak ya Yang rumah si Amar Syirah Dimana tuh Di Bogor Ini sentul ya Gak jauh dari rumah Siku Timnya juga aja Di adem semua Enak semua Kayak gak ada Pada marah-marah Dan Ya Aku tau yang gak aneh Tapi Pada akhirnya Selesai main film ini Terus pulang Aku Bilang like Terima kasih Amar Karena aku merasakan Kehidupan Pernah Akhirnya dalam hidup Merasakan ada kehidupan Yang seperti ini Iya Jadi kayak Besyukur Dapat kehidupan yang baru Dan Dapat Kehidupan baru Kehidupan baru gitu Yang belum pernah dilakuin sebelumnya Yang belum pernah Yang gak mungkin Kayaknya gak mungkin Aku pernah bakal rasain Kalau gak melewati film ini gitu Iya Jadi ya Berterima kasih banget Bu Zira dan pastinya Ya namanya juga karakter kan Jodoh-jodohan Betul Aku gak tau ini Emang Jalannya aku atau apa Tapi emang pada akhirnya Berterima kasih Besyukur banget gitu Oke Sebelum ke Yasmin ini Sebenernya Paling bagus tuh Satu orang satu gitu Jadi Sama mulai ke dalam Sebenernya gitu Kemarin videonya Buat tiga pantai Iya Sebelum videonya Videonya Ya Brian yang sendiri Berapa juta Yang nonton tuh sendiri Gitu kan Mereka juga nih Berapa juta Berapa gitu Yang nonton tuh sendiri Jadi kita bisa mengulik ke dalam Nah untuk Brian Sebelumnya Brian pernah main film religi Oke juga ada disitu Dan kita sama-sama tau Ada perubahan Brian Setelah main film itu Seberapa dasyatnya ya Bahwa satu karakter itu Bisa mengubah Seseorang Nah sekarang Allah kasih jalan Untuk Brian main lagi Film religi Dan ternyata membawa Dampak lagi Untuk Brian Oke pengen tanya Kalau Setelah merindu cahaya Ada amsal Kita semua tau Dan kayaknya udah banyak Dia omongin dimana-mana Itu rajin banget Salatnya Yang ngomongin Yang ngomongin Bukan cuman Bukan cuman koki kan Yang ngomong kan Banyak orang disitu Sehingga Tapi itu Mudah-mudahan Brian Allah Berikan keistikamahan Dan mudah-mudahan Jadi contoh buat banyak orang Nah setelah film ini Apalagi Kebaruan Kebaruan Apalagi perubahan Yang dirasakan oleh Seorang Brian Selain Yang tadi Brian bilang Aku ngerasa Punya kehidupan baru sih Tapi kan biasanya Biasanya Kalau kita main dalam Satu karakter Ada sesuatu Yang kita terusin tuh Kebiasaan dia Ada sesuatu Kita terusin Kalau kita saking Menghayatinya Karakter itu gitu Boleh gak sih Diceritain Memang sih ini agak private Kadang-kadang Brian gak suka Ngomong yang private life ya Cuman Kalau boleh Dibagikan kepada kita Kalau setelah Merindu Caya di Amstel Akhirnya Brian Seneng banget Brian bilang Ya jadinya Terus menerus beribadah gitu ya Nah kalau setelah film ini Apa Perubahan dalam diri Brian Dalam Berbanyakan macam hal Karakter Ke Ibadah Tapi jujur Kayak Perubahan kemarin pun Kan pada akhirnya Yang melihat kan Orang-orang di luar Iya Karena Buat mereka Melihat perubahan itu drastis Kalau saya kan Perubahannya sebenarnya Prosesnya lama Iya Yang dimana Kalau itu berjalan Aku gak tahu gak Betul Iya Ya mungkin ada satu hal Yang aku masih lakukan sekarang ya Tenangnya Tenangnya si Lamernya Maksudnya Enggak Lalu langsung Naik Atau langsung Explosif Temperament Dan Besyukurnya Dan Momentnya kayak Ini salah satu hal juga ya Aku gak tahu kalau yang amras Tapi Filmnya Kalau masalah berat Sebenarnya sesungguhnya gak berat Oke Jadi sekarang Sering banget Sekarang kalau ada sesuatu yang Sejalan sama apa yang aku inginkan Pada akhirnya cuma kayak Apalagi si Allah Oke Cuma ketawa gitu Oke yaudah Let's do it Jadi enggak Jadi cuman pada akhir kayak Oke ya sih Yaudah Jalanin aja udah Kayak gitu Jadi karakter Amr itu Yang pada akhirnya sekarang Ter influence ke dirinya Beraya Aku gak tahu ya kalau itu karakter Amr Tung Gak salah Aku gak mengenal Gak Amr kayak gitu Amr Kayak siapanya aja Amr kayak gitu Tanya sama istrinya harusnya ya Amr ya Amr kayak gitu Seberat apapun masalah Ya Kayak terus Tenang pembawaannya Santai banget Sedih Ketawain Udah Itu sih mungkin Tapi kalau orang di luar Aku gak tahu ya Oke Salah satu yang aku bisa rasain Sekarang sih itu Oke Brian Sebelum kita ke Brian lagi Dan sebelum kita ke Ziri lagi Sekarang kita ke Yasmin Sama pertanyaannya Yasmin kenapa sih Yasmin Mau nerima Film ini Apakah karena ketika Yasmin Baca skenario Aduh oke nih Aduh aku tersentuh nih Gitu Atau karena Manajemen bilang Mungkin aku beda dari Brian Kalau Brian mungkin udah Denger soal Amr dan Zira Sebelumnya Kalau aku bener-bener mungkin Gere-gere tinggal di goa Kali ya Buta Buta aku gak tahu apa-apa Jadi waktu pertama kali Aku dikirimin Skenerionya Aku baca Baca Agak Dek-dekan Kayak Dari dalam diri itu Kayak diarahkan Untuk kayak Coba Oke Coba Akhirnya Aku bilang ke manager Yasmin mau Karena sebenarnya Awalnya itu Back to back Sama Surga belok kanan Religi juga Jadi awalnya Ini religi lagi Kayaknya Jangan dulu deh Tapi pas baca skenario Akhirnya oke Reading Pertama kali ketemu sama Brian Itu pertama kali ketemu berapa? Ya Itu pun Aku kayaknya gak ada Ngobrol banyak sama Brian deh Aku langsung Oke Oke Karena Kira pertama kali ketemu Kemistri apapun Tapi memang unik sih Sama reading pun gak Nanti koknya pengen tanya kalian Doan chemistry sih sebenarnya ya Terus-terus Aku reading sama Brian itu Kita bener-bener Disini tuh bener-bener Aku gak kenal Brian Yang aku tahu Hanyalah Brian mainin amr Dan Yasmin disini berusaha Untuk memerankan jidah dengan baik Jadi Untuk Yasmin dan Brian Sebenarnya Hampir Kita gak Gak ada Gak ada Apa-apa Kita bener-bener dari awal Fokus ke skenario Dan Sampai detik ini Tadi aku denger Zira lagi bercerita Itu hati aku deg-degan lagi Jadi setiap ada apapun Yang ter Apa Perlibatan dengan 172 days Emotions aku tuh Kayak di Apa Buat aku tuh Exciting Dan gimana ya Like I'm in a different world Gitu Dari sekian banyak scene Yang Yasmin Peranin Scene mana yang gak pernah terlupakan Dalam Kehidupan Yasmin Yang Yasmin ngerasa Masih terus teringat Dan berefek dalam kehidupan Yasmin Apa sih scene yang gak terlupakan itu Tapi spoiler Rumah sakit Rumah sakit Itu Oke Karena Ah Ah Mau nangis Tapi Oh sampai sekarang masih Masih mau nangis Karena Wow Kita dah pinggaji kemarin Nangis Wah Waktu kalian meranin adegan Dermatik Cuma Kru nangis gak? Nangis Beberapa nangis Hampir 50% Kayaknya Wow Kayaknya 50% nangis Kalau yang adegan yang sisir ya 50% nangis 50% gengsi Tapi karena itu Bukan sebuah hal yang Pernah aku rasain sebelumnya Oke Berarti Yasmin Belum pernah ngerasa kehilangan sebelumnya Dan disitu kan Dan mudah-mudahan gak di waktunya dikat Iya Dan disitu kan aku harus Menggali perasaan untuk Apa ya Stressnya Sedihnya Bingungnya Itu kan Harus Dirasakan Karena Ya mau gak mau Disini Apa yang aku perlihatkan Itu harus Tersampaikan Message saya ke penonton Jadi Mungkin bisa dibilang Itu kayaknya Menjadi salah satu Scene-scene terberat aku Selama Aku di dunia Acting sih Itu 3 hari yang lumayan berat buat kamu Iya 3 hari rumah sakit 3 hari yang lumayan berat buat aku Oke Karena untuk itu sendiri Scene-scene-nya Aku menggunakan penuh hati Oke Jadi Iya Iya Paham Kalau aku tuh bukan yang merupi sakit Kalau aku yang pantai Oke Pantai Oke Kalau Brian Adegan yang menurut Brian paling berat adalah adegan di pantai Iya Tapi kayaknya di filmnya gak ditunjukin after the cut gitu Iya Satu di pantai yang benar-benar menurut aku kayak Ah Mungkin nanti kalau tembus berapa Nanti kita tunjukin Ranya 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 Ayo 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 Ini Karena aku sempet hubungi ke koen Nes juga 500 ribu penonton Aku nunjukin aku kesandung Iya Kalau 1 juta Oh ya aku soalnya Pas yang lagi Nyingimimu maminin 250 orang Kesandung Serius Oh itu dibuang sayang kali ya Apa? Dibuang sayang Ntar ya Ntar kalau udah nyampe 500 ribu penonton Aku tunjukin deh Soalnya kan seolah Udah pake gamish Pake jubah panjang Iya Dari sujud Mau naik lagi Ya Allah itu lucu Semangatnya ketawa dong Ryan Ya Allah Itu aku udah Oke ini kakak Ya Allah Ya Allah Emang bajunya juga lumayan kecil Panjang banget gitu Oke ini gamish aku nih aku tarikin gini Oke aman Pas bang ternyata nginjek jubah Terus jatuh Dan daripada aku lawan howback Terus ini baju kita udah nunggu lama banget Yaudah aku terima aja kenyataan Jatuh Jatuh Bang Terus Semua tuh Suara ketawa Gak dikat-kat Karena buah ada lagi Udah malam juga sih Udah jam sebelasan Oke udah cape dan segala macem Ya gitu lah Oke jadi itu ada adegan terberat Dan adegan terlucu Jadi adegan terberatnya Yasmin pada saat rumah sakit Kalau adegan terberatnya Brian Yang ada di pantai Saya pun gak tau ya Sebenernya rumah sakit juga berat Oke Yang ya itu juga berat banget Tapi yang pantai itu beratnya beda gitu Oke Pantai itu yang mana sih Pokoknya makan aja ya Makan aja ya Makan aja ya